Pemerintah pusat sudah mewajibkan seluruh perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya atau THR pegawai paling lambat sepekan sebelum lebaran. Sementara itu hingga saat ini, pemerintah kota Bengkulu belum menerima adanya aduan karyawan terkait belum dibayarkannya THR tersebut. Dikatakan Kepala Disnaker Kota Firman Romzi, pihaknya tetap menerima aduan tenaga kerja terkait THR dan akan tetap dibuka hingga sepanjang tahun. Ditambahkan Firman Romzi, saat ini pihak Disnaker menganggap pihak perusahaan sekota Bengkulu sudah memaduhi hak karyawan terkait THR. Namun jika di kemudian hari ditemukan laporan, masih tetap akan ditindak lanjuti. Sementara itu, sesuai ketentuan bagi perusahaan yang tidak membayar THR karyawan, dapat dijatuhkan sanksi mulai dari teguran, pecabutan izin hingga sanksi pidana. Ini belum ada yang melapor, berarti seluruhnya terselesaikan. Kami membawakan terus kepada perusahaan, bagi yang mereka, karyawan yang belum mendapat THR, segera melapor, pengaduan. Kemarin kita buka posko, sampai sekarang ya masih tetap berjalan. Memang terakhir untuk THR kemarin, sebagaimana SE dari Kemenakar itu adalah saat H-7. Memang kami strategi dipergola kemarin, kami datang ke perusahaan-perusahaan untuk segera membayar THR. Sementara itu, saat ini laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu terkait ketenaga kerjaan. Yang banyak diterima adalah masalah pemberhentian hubungan kerja atau PHK sepihak dan tidak mendapatkan pesangon. Dari awal tahun hingga saat ini, laporan yang diterima di Senaker Kota sudah mencapai puluhan laporan. Verdi Duyansyah, RBTV melaporkan.